Hai positive people, saat ini saya mau bicara dengan topik yang panas yaitu bicara soal perpuluhan Perpuluhan itu diberikan kepada gereja atau kepada Tuhan Kenapa kita perlu memberi? Ada empat alasan kenapa kita perlu beri Yang pertama alasan memberi karena semua unsur perubahan membutuhkan biaya Semua unsur transformasi membutuhkan keuangan Untuk membuat anak kita jadi pintar butuh biaya Untuk membuat istri kita awet muda butuh biaya Karena istri awet muda bukan cuma ditumbang tangan Tapi perlu didandani Bahkan untuk membuat suami kita berprestasi dalam karir dan bisnis butuh biaya Untuk mengubah kota dan bangsa kita butuh biaya Semakin besar biaya yang kita keluarkan semakin besar pula perubahan yang terjadi pada mereka Yang kedua alasan kenapa kita perlu memberi Ternyata kata uang paling banyak disebutkan dalam Alkitab Bahkan ada lebih daripada 2350 ayat berwicara tentang uang Kalau Alkitab mengutip sampai ribuan ayat tentang uang Berarti topik tentang uang sangat penting Topik tentang memberi sangat-sangat penting Yang ketiga alasan kenapa kita perlu memberi Ternyata persaingan Yesus yang terbesar bukan Yesus dengan Iblis Iblis sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu Persaingan Yesus yang terbesar bukan Yesus dengan tokoh-tokoh agama Persaingan Yesus yang terbesar Yesus dengan Mamon Dalam Matius 6 ayat 24 Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan Karena jika demikian ia akan mengasih seorang dan membenci yang lain Ia akan mengindahkan yang lain dan tidak setia kepada yang lain Dan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon Menunjukkan bahwa ternyata persaingan Yesus yang terbesar Bukan Yesus dengan Iblis Tapi justru Yesus dengan Mamon Yang keempat alasan kenapa kita belum memberi Rupanya uang bukan akar segala kejahatan Tapi cita akan uang sumber segala kejahatan 1 Timos 6 ayat 10 Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang Sumber cikal bakal, motif segala kejahatan yang kita lihat di televisi Mungkin yang kita buat sumber yang satu yaitu cinta uang Dengan memberi akan menyunat hati kita supaya tidak cinta uang Nah memberi ini ada beberapa pos atau tempat Yang pertama kepada Tuhan Yang kedua kepada orang miskin Yang ketiga kepada saudara seiman Atau kepada keluarga yang terdekat Yang keempat yaitu kepada hamba Tuhan Yang kelima kepada misi Nah saat ini kita akan bicara soal topik keuangan kepada Tuhan Yaitu tentang perpuluhan Sejarah perpuluhan Pertama kali ditulis dalam Alkitab Di dalam kejadian fasal 14 ayat 17 dan 24 Pada zaman Abraham Ketika Abraham berhasil merebut kembali ponakannya Lot Setelah ditangkap oleh Raja-Raja Timur Dan kemudian Abraham berhasil menaklukkan Raja-Raja Timur Dengan 300 pengikutnya Dan kemudian saat itulah Abraham ketemu dengan Melki Sedek Dan berdasarkan kerinduan Abraham Bukan perintah Tuhan kepada Abraham Dia memberikan perpuluhan Kepada Imam Melki Sedek Disitulah pertama kali Alkitab mengutip tentang perpuluhan Yang kedua pada waktu Musa Sedang berjumpa dengan orang-orang Israel Musa memberi perintah kepada bangsa Esa Dalam imamat pasal yang kedua puluh tujuh ayat 30 Yaitu berilah perpuluhan Dan yang menarik Ternyata di dalam perjalanan baru Yesus tidak pernah mengajarkan perpuluhan Ada ayat perpuluhan Yang Yesus ajarkan Tapi dia bersifat menegur kepada imam-imam parisi Yang kau beri perpuluhan Tapi soal belas kasihan tidak kau lakukan Soal kesetiaan tidak kau lakukan Soal keadilan dan kesetiaan tidak kau lakukan Semua menjadi sia-sia Berarti kita bisa melihat dalam Matius 23 Di mana Yesus mengajarkan Bukan perpuluhan Per ratusan Jadi intinya Bukan Perpuluhannya Tapi seluruh hidupmu Roma pasal 12 Esan sampai 2 Persembahkanlah seluruh hidupmu Sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan Kepada Tuhan Berarti kalau memberi itu jangan nangun-nangun 10% Tapi seluruh hidupmu Mari kita sing soal-soal perpuluhan Dalam perjalanan lama ditulis satu ayat Yang sering kali kita dengar Dan sering kali kita selalu diajarkan Oleh hamba-mba Tuhan Dalam malayaki 3 Es 10 Dan 11 Bawalah seluruh persembahan Perpuluhan itu Kedalam rumah Perbendaraan Supaya ada persediaan makanan Di rumahku Punya besar Dan ujilah aku Firman Tuhan semesta alam Apakah aku tidak membuka Bagimu tingkap-tingkap langit Dan mencurahkan Kepadamu Sampai berkelimpahan Es 11 Aku akan menghardik bagimu Belalang pelahap Supaya jangan dihabisinya Pohon anggur Dan supaya jangan Pohon anggur Di padang tidak berbuah Bagimu Firman Tuhan semesta alam Yang menarik disini Dalam malayaki 3 Es 10 Dikatakan bahwa Persembahan perpuluhan Kedalam Perbendaraan rumahku Punya besar Rumah Tuhan Dalam perjalanan lama Yaitu Sinagok Atau Kemah suci Atau Baid Allah Karena Orang-orang lewi Mereka tidak bekerja Mereka melayani pekerjaan Di rumah Tuhan Supaya ada Kesediaan makanan Bagi mereka Tapi dalam perjalanan baru Rumah Tuhan itu Mengandung 3 arti Yang pertama Rumah Tuhan Di dalam 1 Korintus 3 Yaitu Setiap orang Percaya Tidak tahu Kamu Bahwa tubuhmu Adalah Baid Allah Dimana Rumah Allah Tinggal di dalam Kamu Menunjukkan Setiap orang Percaya Adalah rumah Tuhan Yang kedua Rumah Tuhan itu Bicara Tuhan Yesus sendiri Waktu Yesus Habis membersihkan Pedagang Yang berjualan Di Baid Allah Kemudian Yesus berkata Bahwa aku bisa Merubukan Baid Allah ini Dan pada waktu hari ketiga Aku bisa membangunnya Kembali Orang-orang Farisi Waktu itu Berkata Gak mungkin 41 tahun Kami membangun Baid Allah ini Gak mungkin Kau bisa Menghancurkan Dan memendirikan Waktu 3 hari Yang Yesus Maksudkan Yaitu dalam Yohanes Pasal 2 19 dan 21 Yaitu Yesus sendiri Dimana Dia mati 3 hari Di hari ketiga Dia bangkit Berarti rumah Tuhan Yang kedua Bicara soal Yesus Yang ketiga Rumah Tuhan Itu bicara soal Organisasi Yang mengerjakan Untuk perluaksan Kerajaan Allah Entah itu Gereja Entah itu Organisasi Untuk Mesejahterakan Orang lain Ataupun Mencerdaskan Orang lain Atau untuk Kesejahteraan Orang lain Sebab Sebetulnya Kata gereja Dalam Perjanjian Baru Dalam Bahasa aslinya Ada Eklesia Eklesia Adalah Sekelompok orang Yang dipanggil Untuk menentukan Nasib kota Dan bangsanya Kalau bangsanya itu Miskin Maka para Eklesia Atau anggota DPR ini Memikirkan bagaimana Untuk mengurangkan Kemiskinan Di bangsa itu Kalau kota ini penuh Dengan orang gila Maka para Eklesia dipanggil Memikirkan bagaimana Untuk bisa Mengurangkan tingkat Orang gila Di sana Jadi Ternyata Kita bisa melihat Ada tiga Soal Perpuluhan Yang kita bisa Berikan di rumah Tuhan Yaitu yang pertama Setiap orang percaya Jadi kalau Tuhan Kerakan pada kita Untuk memberi Kepada Orang-orang Yang percaya Yang membutuhkan Go on Jangan merasa tertuduh Yang kedua Rumah Tuhan itu Yesus Kalau Tuhan Taruh beban Di hati kita Terhadap Sesuatu Atau terhadap Pekerjaan Project Yang kita lihat Di depan mata Atau sedang dibutuhkan Di tempat lain No wonder Jangan khawatir Bisa diberikan juga Yang ketiga Kalau seandainya Ternyata Tuhan Memberikan kita Beban Untuk menolong Orang-orang yang membutuhkan Gak usah khawatir Lakukanlah Intinya adalah Bukan di tempat Mana Kita berikan Tapi dikeluarkan Karena dalam perjalanan baru Yesus mengajakan Itu perseratusan Jadi kalau Sepuluh persen aja Kita akan bisa beri Bagaimana kita bisa Memberi yang Seratus persen Jadi mulai latih dirimu Untuk memberi yang Sepuluh persen Dikeluarkan Masalah tempatnya Tidak ada masalah Tapi dikeluarkanlah Yang paling penting Yang Tuhan Kandaki Suatu kali yang menarik Ketika saya Berapa kali pergi Ketan perjanjian Saya selalu Ditemani dengan Guide Orang Yahudi Lokal Dan yang terakhir Kali saya pergi Ketan perjanjian Membawang grup Saya ditemani Guide Orang Yahudi Keturunan Lewi Pada waktu Hari sabat Dia minta Ijin Untuk tidak Bekerja Dan digantikan Oleh Guide yang lain Dan kemudian Saya tanya Memangnya Kamu ini Dari Desenden Keturunan Mana Dari orang Yahudi Dan dia katakan Bahwa saya keturunan Lewi Saya adalah Orang-orang yang sempat Dibuang pada Jaman Pembuangan di Babel Dan kemudian Dikembalikan lagi Ke Israel Itu nenek Mual yang saya Itu sebabnya Saya harus mengambil Sabat Kumpul dengan Keluarga kami Yang adalah orang Lewi Di hari sabat Dan kemudian Saya tanya Apakah Orang-orang Yahudi Ini diwajibkan Untuk memberi Perpuluhan Kepada sinagog Atau kepada Bait Allah Yang mana Disini dikatakan Tidak diwajibkan Untuk memberi Kepada sinagog Tapi yang penting Dikeluarkan Mau diberikan Itu kepada Orang miskin Kepada Orang yang membutuhkan Kepada keluarga Atau kepada Sinagog Sekalipun Yang penting Kewajiban kita Bukan ke tempat Dimana Yaitu Kita keluarkannya Berarti Mengkonfirmasi Apa Yang saat ini Saya sharingkan Kepada Positive people Untuk kita Jangan ragu-ragu Untuk kita Memberikan Perpuluhan Kepada Setiap orang Percaya Kepada Yesus sendiri Atau kepada Organisasi Yang membutuhkan Untuk Perluasan Kerajaan Allah Dilakukan Entah itu Kepada gereja Yang Tuhan Tepatkan kita Disana Lakukan Dengan bersuka Cinta Jangan Bersumut-sumut Agar Semua Persembahan Yang kita Lakukan Berkenaan Di hadapan Tuhan God bless you Sampai jumpa